Hai salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di malam hari yang berbahagia ini izinkan di Brondor untuk menjawab pertanyaan dari sahabat di Brondor Pak Pendi izin bertanya apa perbedaan antara dual limit mes 400 dan mes 100 bahwa kita sebelum menjawabnya kita harus memahami apa sih namanya mes itu mes adalah sebuah satuan ukuran partikel dimana bahwa ketika kita ngomong satu mes artinya bahwa ayahkan yang digunakan jadi mes ini adalah satuan ukuran lubang per inci persegi artinya ketika tanpa kita ngomongin mes yang lebih gede angkanya misalnya mes 100 sama mes 400 lubangnya kecil mana Pak Pendi maka kecil 400 yang artinya artinya mes 100 berarti adalah 100 lubang per inci persegi kalau mes 400 artinya adalah 400 lubang per inci persegi yang yang artinya bahwa semakin gede angkanya maka semakin halus barang yang dihasilkan dari ayahkan itu sendiri ketika kita ngomongin dol limit maka kembali lagi sahabat di Brondor bahwa yang namanya dol limit kalsium magnesium karbonat alias kapur dol limit yang memiliki kalsium oksida dan magnesium oksida ketika di memiliki ayahkan yang lebih lembut harusnya adalah memiliki reaksi yang lebih cepat berreaksi artinya bahwa reaksi akan lebih cepat ketika memang kondisinya lebih halus bahan itu sendiri namun apakah yang 100 lebih jelek daripada yang 400 juga enggak juga rata-rata bahwa mes 100 atau mes 100 ya kalau saya bilang reaksinya juga hampir sama kandungannya juga sama dimana kandungan dol limit sendiri adalah balik lagi biasanya cao-nya adalah 30% mgu-nya 18-22% artinya mau pilih mana ya monggo saja tidak jauh berbeda antara mes 400 tapi mes 100 tapi memang semakin lembut maka reaksi akan relatif lebih cepat reaksi ini bagaimana sih pak pendek bahwa reaksi ketika kita ngomong dol limit adalah bahwa mereaksi untuk ketika dia ketemu dengan air maka dia akan cenderung untuk menaikkan pH lebih cepat begitu juga dengan reaksi peluruan apa namanya reaksi untuk menghasilkan magnesium oksida atau ion mg2 plus itu relatif akan lebih cepat tapi secara prinsip tidak ada perbedaan kalau kenapa kalau memang m400 itu lebih baik kenapa perusahaan pakai m100 tapi kebanyak perusahaan pakai m100 juga sudah dalam kategori yang sangat baik kemudian ke menjawab pertanyaan dari siapa tebro juga bahwa banyak orang yang bertanya pak pendek dol limit yang terbaik itu mereknya apa sih banyak sekali bahwa dol limit di pasaran banyak ada ads ada dfa ada m100 dan sebagainya saya bilang bahwa kalau kita ngomongin apa namanya ngomongin merek dagangnya hampir sama semuanya kualitasnya juga hampir sama tapi memang ada beberapa merek dagang yang harganya apa ya karena kan tergantung dari dari mana dol limitnya transportasinya seperti apa tapi saya kira ya tidak jauh-jauh beda mau dfa ya bagus tapi yang premium memang dfa dari paling memang relatif premium dibandingkan yang lain dan harganya ya memang kalau orang jawa ya rego-rego rupo lah artinya bahwa harga membawa kemasan yang bagus untuk bisa digunakan itu saja mungkin dapat saya sampaikan intinya benang merah yang saya sampaikan adalah mes 400 dan mes 100 itu sama nggak sih papa ini jawabannya beda dimana bahwa ketika mes 100 artinya bahwa dalam satu inci persegi ada 100 lubang dan ini dol limit yang dihasilkan itu biasanya lebih tidak sehalus dari mes 400 mungkin itu saja tapi monggo saja mau dipilih yang mana juga hampir sama semua itu sih yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan dari M100 dan M400 semoga bermanfaat bagi sahabat diperlukan semuanya dan salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh